Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berkar berkas yang bertumpukan dengan adanya konsep digital office sekarang bisa diefesiensi karena arsip yang sekarang ada itu yang diperlukan yang paling penting adalah yang digital sering itu juga ketika rapat mungkin kalau dulu kita ter batas oleh ruang dan waktu dan tempat, sekarang kita sudah juga menggunakan virtual conference di mana kita bisa rapat di tempat yang berbeda dengan satu waktu yang bersamaan ini beberapa konsep yang berubah yang dari tadinya kantor konvensional menjadi kantor digital ataupun digital office, nah ini kita akan kupas apa saja yang bisa dihasilkan khususnya oleh kita nanti akan digunakan ketika memang industri ini berlari ke 5.0 kalau sekarang masih 4.0, nanti berlari lagi ke 5.0 nah ini adalah Google, jadi kita sekarang akan mengenal lebih dalam tentang aplikasi Google sebelumnya disini ada yang kenal dengan Google atau mungkin ketika mendengar sebuah kata Google karena ya ya Bu bulan dari ya masalah ya kira-kira apa Bu ketika Ibu mendengar sebuah kata Google tapi kalau masih selesai biasanya kalau Google jawaban UTS ya atau jawaban UTS karena mereka itu sekarang nggak jelas kira-kira Ibu identiknya ketika mendengar kata Google itu apa Bu kalau saya pribadi Pak ya kalau mendengar kata Google ya Google sangat membantu solusi lah Google itu solusi Pak bisa diartikan solusi solusinya untuk kritik atau sampai sekarang dalam apa-apa Bu atau hanya untuk jawaban kira-kira Ibu mengerjakan kuliah kalau saya nggak harus mencari jawaban juga kalau lagi iseng searching-searching apa yang ingin saya ketahui di Google juga nggak harus menjawab pekerjaan kuliah ataupun PR sekolah nggak oh ya sekedar pengenalan ya kalau nggak salah Ibu itu dari pulau di luar pulau Jawa ya Bu ya bukan ya tadi yang Ibu ungkapkan ditulis tapi mungkin beberapa orang yang sekarang mengenal Google hanya sekedar solusi dan sebagainya nah ternyata di Google itu banyak sekali aplikasi yang ditawarkan yang tadi yang dapat mendukung proses kegiatan perkantoran yang bisa lihat nah ini adalah aplikasi yang ada di Google mungkin ada beberapa yang sering digunakan seperti YouTube ya terus juga Google Google kalau masih suka pasti kenal lah dengan Google tapi disini juga ada beberapa fitur yang bisa dihubungkan antara fitur satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah aplikasi jadi mungkin kalau kita di kampus ya fakultas sebelah Science Tech itu identik dengan pembuatan website yang menggunakan coding bahasa pemrograman kita juga sebenarnya bisa membuat website tanpa adanya coding yaitu menggunakan Google kita belajar bagaimana cara membuat website menggunakan Google lagi tanpa coding tanpa bahasa program tanpa hosting ya gratis nanti juga disini ada fitur yang dihubungkan antara Google Docs Google Sheet dan Google Home di mana di mana tadi kita akan membuat sistem surat otomatis jadi ketika nanti mungkin bulan dari ketika ke desanya kalau sekarang ingin surat SKCK pengantar itu harus datang ke desa kalau nanti tinggal di rumah saja buka Google Home yang isi datanya otomatis dengan hitungan detik surat terkirim ke email jadi banyak sekali teman-teman ternyata di Google itu yang menawarkan fitur yang bisa digunakan ada juga nanti Google Ads itu adalah suatu penawaran iklan untuk bisnis jadi ketika teman-teman punya bisnis itu bisa dimasukkan Google Ads nanti orang-orang yang mencari itu rating yang tinggi batakan langsung muncul di pencarian nah ini adalah Google dalam pg-tempel kantoran oke nah aplikasi yang akan kita hasilkan atau yang sedang kita kembangkan sekarang ini adalah seperti ini ya ada surat otomatis ada aplikasi stock barang nanti kita akan lihat suatu prototype dari masiswa ya yang sudah dikerjakan ada juga website penjualan kalau teman-teman paham Sopi Lajada dan sebagainya kita bisa mengintegasikan semua ya jadi Sopi Lajada dan sebagainya itu bisa dimasukkan ke budget kita jadi orang-orang tinggal diarahkan ke marketplace yang sesuai dengan penginan itu juga ada absen kalau absen kita kenal dengan penyertin nanti pasien itu bisa menggunakan barcode ya jadi kita hanya mencari barcode otomatis muncul kalau masuk berarti in kalau keluar kita pulang berarti nanti yang muncul adalah ini ada beberapa aplikasi itu juga ada meeting online ini yang kita sekarang kerjakan kalau menggunakan salah satu platform conference ya jadi kita tidak terkenal dengan jarak tadi ada yang ada di Pekalongan ada yang di Bandung ada yang juga di Darwajawa ini bisa disatukan dalam satu waktu yang menggunakan platform meeting online ada juga arsi digital mungkin ini untuk mahasiswa perekantoran sangat penting ya karena berusaha dengan arsi oke nah ini adalah beberapa produk mohon izin bagus ini adalah produk dari kami yang dihasilkan oleh mahasiswa dari mulai tadi website ada juga sistem pegawaian ya ada juga nanti desain gratisnya untuk iklan media editasi ada juga penjualan barang dan sebagainya surat ada juga sistem arsi surat ya karena kita seorang guna digital jadi semua arsi termasuk surat yang penting itu harus diarsifkan secara digital kita juga bisa membuat desain dalam mempromosikan sebuah konten nah ini tidak lepas dari proses perkantoran jadi perkantoran itu bukan hanya identik dengan surat menurut ya tetapi teman-teman bekerja mungkin atau bergelut di dunia bisnis kantor yang ada di sektor bisnis otomatis teman-teman harus belajar tentang marketing digital ya arsi digital pemasaran dan sebagainya nah ini nanti kita akan coba membuat atau praktekan oke selamat menikmati selamat menikmati